Pertandingan voli tingkat pelajar sekabupaten Kutai Timur ini berlangsung di Koramil 01 Sangata. Turnamen voli dan ramil Cup 1 ini diikuti 25 tim putra dan putri dari berbagai sekolah sekabupaten Kutai Timur. Dan ramil 090901 Sangata Kapten Infanteri Arief menyatakan, turnamen ini digelar untuk mencari bibit pemain voli dari kelompok pelajar SLTA. Kejuaraan ini pun bagian dari ajang untuk mencari bakat dan minat pelajar saat penerimaan prajurit TNI melalui jenjang prestasi. TNI itu dalam perangkutannya juga kadang-kadang ada kebijakan pimpinan prajurit berprestasi, di mana prajurit berprestasi itu adalah ada salah satunya memiliki kemampuan sambang olahraga. Nah sehingga apabila adik-adik ini memiliki bakat yang mungkin mewakili tingkat daerah maupun nasional, kenapa tidak ada peluang? Masti ada peluang. Lomba yang digelar mulai 6 Maret 2023 itu akan berlangsung hingga 12 Maret 2023. Tim yang memenangi pertandingan disiapkan uang pembinaan, trofi, hingga piala untuk terbaik 1 hingga 4. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.